Sesosok baik laki-laki dengan kondisi duduk tertelukup ditemukan warga di depan ruko di kawasan pasar Amal Belitung Darat Banjar Malsin Barat akhir pekan tadi. Penemuan jenazah sempat membuat geger warga yang melihat dan mengetahui jasad siapa yang meninggal. Jasad laki-laki tersebut diketahui bernama Putra alias Ujang yang diperkirakan bersyukur 30 tahun berprofesi sebagai pengatur lalu lintas dan parkir tak jauh dari lokasi. Seorang pedagang mengaku keluarga jauh korban Pariem menyebut hujan tak pernah mengeluh sakit apa-apa. Di Jepang Pati Asuhan, di Jepang Pati Asuhan. Oh, yang di depan tuh. Iya, yang rancang goreng sini pak. Karena tahu lu, lu tiba-bari buahnya tadi sudah jam 9 lewat, aja dia barik buahnya. Dan saya lu bangunnya tadi, oh Putra, jago bangun, jago lu kayak itu kalau lu jangpeh, tangannya ingin, lu jengok kayak itu sekitaran matanya. Itu jam berapa itu? Sekitaran jam sepuluhan lah. Jam sepuluhan. Iya, lu jengok tadi kayak itu orang buahnya. Sementara untuk mengetahui pasti penyebab apa peninggalnya korban, pihak kepolisian dan relawan langsung mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukan visum. Ada Anwar Duta TV Banjarmasin